Layanan administrasi kependudukan semakin cepat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, Franz Haidar, dalam Sosialisasi Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Franz menambahkan dengan diterbitkannya perpres tersebut, dalam pengurusan KTP elektronik yang hilang atau rusak, masyarakat tidak perlu membuat berbagai surat seperti surat keterangan pengantar dari RTRW ataupun desa ataupun kelurahan, namun cukup membuat surat keterangan hilang dari kepolisian atau KTP elektronik yang rusak, serta kartu keluarga. Perpres tersebut juga mengatur terkait pelayanan pendaftaran penduduk yang terdiri dari pencatatan biodata penduduk, penerbitan KK, penerbitan KTPL, serta penerbitan surat keterangan kependudukan. Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kebumen Kiai Haji Hasid Mahfud, Peltai Asisten Satu Sekda Kebumen, Kepala Dinas Kominfo, serta Ketua KPUD Kebumen. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menyambut baik hal tersebut dan berharap dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Dalam acara yang berlangsung di Ruang Jati Jajar Komplek Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Senin 3 Desember 2018 dihadiri seluruh camat sekabupaten Kebumen. Wakil Bupati dalam kesempatan tersebut juga menyerahkan secara simbolis seperangkat alat elektronik pembuat KTP kepada perwakilan camat. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.